Rasidah, 76 tahun jemaah haji saspek MERS masih dirawat intensif di RSUP NTB. Kendati kondisinya berangsur membaik, namun tim dokter masih melakukan observasi menuruh, guna memastikan Rasidah tidak terinfeksi virus MERS sebelum dipulangkan. Di Bangsal Pelambuyan, kamar 240 RSUP NTB, Rasidah, 76 tahun jemaah haji yang diduga suspek MERS dirawat secara intensif. Meski kondisinya berangsur membaik, namun tim dokter RSUP NTB masih melakukan observasi menyeluruh. Untuk memastikan Rasidah tidak terinfeksi virus MERS sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Menurut penuturan Rasidah, dirinya sudah mulai merasakan gejala demam dan gangguan paru saat mengerjakan ibadah haji di Mekah Arab Saudi. Sebelumnya Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Internasional Lombok, Iwayan Diantika menjelaskan, Rasidah jemaah haji NTB asal Kuri, Panlombok Barat mendapatkan pemantauan khusus semenjak dari Tanah Suci hingga tiba di asra mahaji NTB Mataram, lingkar selatan karena dicurigai suspek MERS. Rasidah harus dirujuk ke RSUP NTB. Jadi dalam rangka kewaspadaan terhadap MERS-CoV, sekarang yang sedang merebak di Arab Saudi, jadi Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk melakukan exit screening. Jadi sebelum meninggalkan Arab Saudi, itu dilakukan pemeriksaan subuh kepada semua. Nah, kalau ditemukan yang mencurigakan, akan ditangani dulu di situ. Karena Ibu Menteri tidak mau, kalau begitu tahu sakit, apalagi MERS-CoV, datang kena eh, harus ditangani. Haji Rasidah, 76 tahun warga Kuripan Lombok Barat tiba di asra mahaji NTB di Mataram, lingkar selatan, selasa malam, bersama 309 cemah haji yang tergabung dalam klot terpertama dari Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Dompu. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, hari kasih dimemberitakan. Terima kasih telah menonton!